Mendahara Partai Nasdem, Ahmad Syahroni menjalani pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassir Lebo. Dalam pemeriksaan, Syahroni mengakui ada aliran dana uang SYL ke Partai Nasdem. Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Syahroni menjelaskan salah satu pemeriksaan yang dilakukan penyelidik KPK soal aliran dana mantan mentan SYL ke Partai Nasdem. Syahroni mengonfirmasi ada aliran dana dua kali yang diberikan SYL untuk Nasdem, yakni Rp820 juta dan Rp40 juta untuk bantuan bencana banjir dan aliran dana Rp820 juta sudah dikembalikan. Penyelidik KPK menyarankan agar uang Rp40 juta juga segera dikembalikan. Ada beberapa pertanyaan, mungkin teman-teman nanti bisa tanya ke penyelidik langsung, tapi so far terkait dengan TPPU-nya SYL. Penambahan yang tadi pagi sudah saya kasih tahu, ada Rp40 juta yang perlu dikonfirmasi, dan penyelidik sudah menyarankan untuk pengembalian hari ini untuk segera di-transfer ke virtual account. Rp820 juta dari SYL, sama Rp40 juta untuk bantuan bencana banjir. Ya, ok.